Bab 58. Sudah siuman. Berani membunuh orang di kediamanku. Nyali orang ini sungguh besar. Begitu dia tertangkap, aku akan membuatnya menderita setengah mati. Mata Chu Suan Chen terlihat tajam. Jari-jarinya dikepal dengan erat. Mo Li berkata, Pangeran, apakah kamu ada merasa bahwa permaisuri sekarang sudah berubah? Seolah dia memiliki kepribadian yang berbeda. Dia bahkan menjadi lebih hebat. Sepertinya dia bisa apa saja. Agak menarik perhatian orang. Apakah dia menarik perhatianmu? Chu Suan Chen tersenyum dingin. Tatapannya mengerikan. Mo Li segera menggelengkan kepala. Aku tidak berani. Aku hanya merasa bahwa permaisuri sangat aneh sekarang. Permaisuri sepertinya memiliki banyak rahasia yang membuat orang penasaran. Chu Suan Chen menyipitkan matanya. Itu hanya tingkah laku orang jelek yang mencari perhatian saja. Namun, aku juga tidak percaya bahwa seseorang bisa berubah begitu banyak. Dia sebelumnya tidak bisa keterampilan medis. Tidak mengerti puisi. Tapi sekarang tiba-tiba bisa apa saja. Mo Li putus beberapa orang untuk menyelidiki kediaman Perdana Menteri dan cari tahu apakah permaisuri sebelumnya memang seperti itu. Yun Ruai Wei baru saja menikah dengannya setengah tahun. Dia tidak pernah benar-benar mengenalnya. Jadi, dia ingin menyelidikinya hingga jelas. Mo Li terkejut sejenak. Ekspresinya menunjukkan sedikit kenerian. Pangeran. Kamu mencurigai permaisuri telah berubah menjadi orang lain. Jangan-jangan pangeran berpikir dia telah dirasuki oleh roh jahat. Jika demikian, apakah perlu mengundang seorang pendeta untuk melakukan ritual? Meminta pendeta untuk mengusir roh jahat dari tubuh permaisuri. Ritual apa? Membakar permaisuri dan membuat roh jahat yang merasukinya keluar. Agar dia bisa kembali seperti semula. Chu Suanchen bertanya dengan dingin. Mo Li menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu. Tapi permaisuri telah menyelamatkan adikku. Apakah pangeran tidak merasa bahwa permaisuri telah menjadi lebih luar biasa? Jika di dalam tubuhnya ada roh jahat yang membuatnya lebih hebat. Itu lebih baik daripada dia yang sebelumnya. Dengan demikian, aku lebih suka memiliki permaisuri yang dirasuki oleh roh jahat daripada yang sebelumnya. Mendengar ini, Chu Suanchen marah dan memelototi Mo Li. Dia mengulurkan tangan dan menutup kepala Mo Li dua kali. Lalu berkata dengan tidak senang. Jangan percaya pada kekuatan supernatural atau sejenisnya. Apa yang kamu dapatkan dari membaca buku-buku bijak? Kenapa lebih mengada-ada daripada para orang tua itu? Aku tidak percaya ada makhluk supernatural di dunia ini. Semuanya hanyalah alat yang digunakan oleh penguasa untuk menjaga stabilitas dan mengamankan posisi mereka. Permaisuri hanya sengaja mencari perhatian. Sudut mulut Mo Li berkedut beberapa kali. Pangeran mengatakan hal ini seolah-olah dia bukan setengah penguasa. Jangan lupa, dia juga orang keluarga kerajaan. Dan kata-kata ini, semuanya terdengar oleh Yun Ruoi Wei yang bersembunyi di balik pintu. Dia tak pernah menyangka bahwa orang-orang zaman dulu akan menganggapnya dirasuki roh jahat. Terutama Mo Li, Yun Ruoi Wei telah membantu menyelamatkan adiknya. Tapi dia bahkan ingin mengundang seorang pendeta untuk melakukan ritual. Sungguh bodoh. Mengenai Chu Suan Chen, Yun Ruoi Wei tak pernah menyangka bahwa dia tidak percaya pada makhluk gaib. Bagaimanapun, Yun Ruoi Wei sekarang dicurigai oleh Chu Suan Chen. Dan untuk menghindari dibakar hingga mati oleh seorang pendeta. Yun Ruoi Wei harus menghilangkan keraguan Chu Suan Chen. Dia harus membuat Chu Suan Chen tahu bahwa dirinya sama sekali tidak berubah. Dia masih dia yang sebelumnya. Setelah berpikir demikian, Yun Ruoi Wei membuka pintu dan berjalan mendekati mereka berdua yang berada di bawah cahaya bulan. Yun Ruoi Wei memberikan salam kepada Chu Suan Chen dan suaranya menjadi sangat lembut. Pangeran, kondisi Mo Zu sudah stabil. Apakah kamu ingin masuk dan melihatnya? Suara lembut ini membuat Chu Suan Chen dan Mo Li merasa tidak nyaman. Ya, Chu Suan Chen menjawab dengan dingin. Lalu masuk ke dalam ruangan. Begitu masuk, Chu Suan Chen melihat Mo Zu dengan memakai masker oksigen di wajahnya. Karena dia sebelumnya ia pernah melihatnya dari atap. Jadi sama sekali tidak terkejut. Namun, ketika Mo Li melihat perangkat di wajah adiknya. Ia berkata dengan penasaran. Permaisuri, apakah Mo Zu sudah siuman? Benda ini sungguh luar biasa. Apa ini bersambung? Bab 59 Apakah otakmu bermasalah? Kamu tidak punya mata. Tidak bisakah kamu melihatnya sendiri? Yun Ruoi Wei menjawab dengan dingin. Mengabaikan Mo Li. Mo Li tadi mencurigainya dirasuki roh jahat. Jadi dia tidak ingin berbicara dengannya. Mo Li agak terkejut. Apa yang terjadi pada Permaisuri? Kenapa dia berbicara seperti itu padanya? Sebelumnya, semuanya baik-baik saja. Dia berbicara dengan sopan padanya. Tetapi dalam sekejap, semuanya berubah. Hati wanita memang seperti jarum di dasar laut. Sangat sulit untuk dimengerti. Ketika Fenger melihat Mo Li tampak kasihan. Dan sangat haus akan pengetahuan. Ia tidak tahan dan berkata, Kak Mo, ini adalah masker pernapasan. Ini adalah tabung oksigen untuk Mo Su. Mo Su kesulitan bernapas sebelumnya. Sekarang dia sudah lebih baik. Menakjubkan sekali. Terbuat dari bahan apa? Kata Mo Li. Sambil mencoba untuk meraih tabung oksigen itu. Yun Ruoyue melangkah maju. Berdiri di depannya. Dan berkata dengan tegas. Jangan sentuh. Jangan kotori itu. Pertama, dia sekarang tidak menyukai Mo Li. Jadi ia tidak ingin dia menyentuhnya. Kedua, ini terbuat dari plastik. Dan pada era ini tidak ada plastik. Dia tidak bisa menjelaskan dari mana barang-barang ini berasal. Jadi dia tidak ingin Mo Li menyentuhnya. Mo Li ditolak. Dia terpaksa mundur dengan kecewa dan pergi merawat Mo Su. Pada saat ini, Mo Su sudah bisa berbicara. Dia mengenakan masker oksigen dan berkata kepada Chu Suang Chen. Salam. Hormat kepada pangeran. Terima kasih pangeran dan permaisuri telah menyelamatkan nyawaku. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Melihat Mo Su masih kesulitan berbicara. Chu Suang Chen berkata. Istirahatlah dulu. Jangan bicara terlalu banyak. Kamu harus merawat lukamu dengan baik. Aku sangat membutuhkanmu. Iya. Pangeran. Ketika Mo Su mendengar pangeran membutuhkannya. Dia merasa sangat penting di mata pangeran. Sehingga keyakinannya untuk bertahan hidup bertambah besar. Yun Duo melirik Chu Suang Chen. Melemparkan tatapan manja padanya. Dan berkata dengan sengaja mengubah suaranya menjadi sangat lembut. Pangeran. Untuk mencegah orang lain mencelakai Mo Su lagi. Kamu harus mengirim orang untuk mengawasi makanannya dengan ketat. Catat dengan baik siapa yang membuat makanannya. Siapa yang mengirimkannya. Dan siapa yang membeli bahan-bahannya. Jika ada masalah. Kita bisa menemukan pelakunya. Tubuh Mo Su sudah terluka parah. Dan jika dia dicelakai lagi. Itu akan menjadi masalah serius. Suara Yun Duo-Wai terlalu lembut. Bahkan lebih lembut daripada Namong Rau. Itu terdengar manja dan palsu. Seperti kapas yang ditarik menjadi benang. Hingga membuat gendang telinga Chu Suang Chen seolah hampir pecah. Chu Suang Chen tidak bisa menahan diri untuk menatapnya dengan dingin. Aku tahu. Molly. Mulai sekarang kamu bertanggung jawab atas makanan Mo Su. Pastikan tidak ada masalah lagi. Iya. Pangeran. Aku akan sangat berhati-hati. Molly lebih peduli pada Mo Su dari siapapun. Jadi semua orang merasa yakin dengannya. Baiklah. Kalian berdua jaga Mo Su dengan baik. Aku akan pergi dulu. Setelah selesai bicara. Chu Suang Chen melambaikan tangan pada semua orang. dan meninggalkan ruangan dengan sikap gagah. Ketika Chu Suang Chen baru saja keluar dari halaman. Yun Ruoyui segera mengangkat roknya dan mengikutinya. Ia memanggilnya dengan lembut. Pangeran. Apakah kami benar-benar akan pergi begitu saja? Apakah ada urusan lain? Chu Suang Chen kesal. Suara Yun Ruoyui benar-benar tidak enak didengar. Seperti tidak makan. Bukan apa-apa. Aku hanya. Pelayanku telah membuat banyak makanan enak. Aku ingin mengundang pangeran untuk datang ke tempatku dan menikmati hidangan bersama. Yun Ruoyui berkata sambil terus mengerjapkan matanya. Dia mengerjapkan mata dengan cepat. Sambil tersenyum penuh kasih sayang. Terlihat sangat mengemaskan. Namun siapa sangka Chu Suang Chen menatapnya dengan jijik. Lalu mundur seperti menghindari sesuatu yang kotor. Apakah otakmu bermasalah? Bisakah kamu berbicara dengan baik? Bersambung. Bab 60. Apakah kamu gila? Yun Ruoyui memonyongkan bibir merahnya. Otakku tidak bermasalah. Aku hanya merindukan pangeran. Hanya ingin mengundang pangeran makan bersama. Tidak perlu. Kamu jauhkan dirimu dariku. Setelah mengatakan itu. Chu Suang Chen dengan cepat menjauhi Yun Ruoyui. Kemudian. Dia pergi ke arah pavilion Yurou tanpa menolek. Dia pikir Yun Ruoyui telah berubah. Tapi ternyata tidak. Ternyata semua yang Yun Ruoyui lakukan adalah untuk menggodanya. Dia tidak akan terjebak dalam permainannya. Yun Ruoyui melihat Chu Suang Chen yang pergi dengan marah dengan tatapan dingin dan tersenyum sinis. Pangeran Li ternyata hanya begitu saja. Dengan trik kecil seperti ini sudah dibuat marah dan pergi. Sekarang Chu Suang Chen pasti berpikir dirinya tidak berubah dan masih sama seperti dulu. Tidak akan menganggapnya kerasukan roh jahat. Tadi ada pembunuh muncul di kediaman pangeran dan membunuh Luer. Chu Suang Chen takut akan membuat Namong Ruoyui terkejut. Jadi dia pergi ke pavilion Yurou untuk menghiburnya. Sesampainya di pavilion Yurou. Dia mendengar dari danir bahwa nyonya Namong sedang flu dan beristirahat di tempat tidur. Chu Suang Chen khawatir. Dia berjalan ke sisi tempat tidur Namong Ruoyui. Lalu melihat Namong Ruoyui yang lemas dan terbaring pucat di tempat tidur. Dia menggenggam tangan kecil Namong Ruoyui dengan khawatir. Ruoyui, kenapa kamu bisa flu dan tidak memberitahuku? Ketika Namong Ruoyui melihat Chu Suang Chen datang, matanya langsung berkaca-kaca dan menatapnya dengan tampak lemah. Aku tidak apa-apa. Pangeran ada banyak urusan militer. Aku khawatir akan mengganggu pangeran. Jadi tidak membiarkan Daner memberitahumu. Ruoyui, kenapa kamu begitu bodoh? Daner, apakah sudah pernah memanggil Tabib untuk memeriksa nyonya? Chu Suang Chen memeluk Namong Ruoyui dengan lembut dan menghiburnya. Daner bergegas menjawab, Sudah. Tabib sudah meresepkan beberapa obat untuk nyonya. Dan aku sudah selesai membuatkan ramuan obat serta memberi minum nyonya. Nyonya jelas-jelas sakit cukup parah. Tapi tidak ingin mengganggu pangeran. Jadi dia tinggal sendirian di sini. Benar-benar sangat kasihan. Ketika mendengar ini, Chu Suang Chen terdiam. Chu Suang Chen telah menikahi Namong Ruoyui tetapi tidak ingin menyentuhnya. Itu adalah penghinaan terbesar terhadap Namong Ruoyui. Chu Suang Chen merasa bersalah padanya. Chu Suang Chen memberi instruksi kepada Daner. Kamu bisa pergi sekarang. Malam ini, aku akan menemani nyonya. Daner sangat senang dan berkata, Ya, pangeran. Ketika Daner pergi, air mata Namong Ruoyui sudah mengalir deras. Dia bersandar pada pelukan Chu Suang Chen. Pangeran, selama ada aku dalam hatimu. Aku sudah merasa puas. Chu Suang Chen membelai lembut pundaknya. Jangan khawatir. Malam ini aku akan menemanimu. Tadi apakah pangeran bersama Permaisuri? Namong Ruoyui bertanya dengan hati-hati. Aku pergi ke taman Kim Suu untuk menjemuk Ma Suu. Dia adalah Tabib. Tentu saja harus ada di sana. Kata Chu Suang Chen dengan serius. Oh iya. Orang yang meracuni Ma Suu adalah Luer. Sepertinya ada orang di belakang Luer yang menginstruksikannya untuk melakukan itu. Saat hampir mengungkap siapa orang itu. Dia tiba-tiba tewas terkena racun pada jarum. Aku tak menyangka bahwa ada pembunuh di kediaman pangeran. Aku sudah mengutus orang untuk melakukan pencarian dengan ketat. Selama beberapa hari ini. Kamu jangan keluar. Jangan sampai mengalami bahaya. Mendengar ini. Nangong Ruoyui menunjukkan ekspresi terkejut. Ada pembunuh. Kenapa orang-orang ini begitu jahat? Apakah dalangnya sudah diketahui siapa? Chu Suang Chen menggelengkan kepalanya. Setelah pihak lawan membunuh Luer. Dia melarikan diri dengan sangat cepat. Dan kami belum mengetahui siapa orang itu. Namun dia sangat akrab dengan kediaman pangeran. Aku pikir orang itu mungkin orang kediaman pangeran. Aku pasti akan menemukannya. Nangong Ruoyui sangat ketakutan ketika mendengar ini. Dia menyusut ke dalam pelukan Chu Suang Chen dengan takut-takut. Pangeran. Para pelayan mengatakan bahwa kediaman pangeran selalu damat. Seharusnya tidak ada pembunuh. Mungkin itu adalah seorang pembunuh dari luar. Dia sudah mengetahui medan sebelum datang untuk membunuh. Jika mencurigai ada pembunuh di kediaman pangeran. Mungkin akan membuat orang panik. Dan semua orang akan saling curiga. Itu tidak baik. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.